Sahabat-sahabat pencinta zikir, pencinta Allah subhanahu wa ta'ala Saking cintanya orang kepada Allah, kadang dia lupa norma-norma, kaedah-kaedah, asbab-asbab yang mesti dia lakukan untuk sampai merasakan hadirnya Allah Salah satunya, banyak sekali kawan kita yang mengambil wiridnya bukan dari kolbu seorang guru Tapi dari kolbu sang Sheikh Youtube Sheikh Youtube ini betul akan menjadi nikmat karena kita gak perlu datang ke guru Tapi coba di antara kita ini jika nonton Youtube mungkin sembari tidur, sembari miring-miring badannya, buka aurat Tidak ada adab sama sekali, berbeda jika kita berguru Jika bertemu guru, minimal kita tutup aurat Namun, apa yang terjadi hari ini di zaman serba instan Karena makanan pun bisa dipesan lewat aplikasi-aplikasi ojek online Dikira zikir pun bisa di-online-kan Dan kami ingin mengingatkan siapa saja yang mengobrol zikir-zikir secara online Hantum harus tanggung jawab secara rohani Di hadapan Allah SWT Karena membagikan mutiara secara acak Membagikan sebuah ilmu Bukan kepada ahlinya Jika di salam surat An-Nisa ada larangan Jangan berikan harta waris kepada anak-anak yang masih safih Itu benda fisik materi Tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang belum cukup akalnya Belum cukup umurnya Lalu kenapa dibolehkan? Kenapa kita bagi-bagikan secara obral di Youtube? Sehingga terbuka Yang ilmu ini tadinya bercahaya Ilmu tadinya bertuah Sekarang menjadi tidak bertuah Dan belum lagi efek-efek rohaninya yang sangat luar biasa Sulit ditanggung Tidak sedikit kawan-kawan kita yang berzikir lewat online, lewat Youtube itu Kemudian mengalami pengalaman rohani yang tidak bisa dibendung Maka ada yang majnun, ada yang gila Ada yang kemudian merasa dirinya jadi Imam Mahdi Bahkan ada yang merasa dirinya jadi Nabi Khidir Ada yang merasa dirinya jadi malaikat Tidak jarang juga ada yang merasa dirinya jadi Allah Ada juga yang jadi gila Maka sahabat-sahabat yang berkata Allah Benerlah dulu Maulana Zaki Ibrahim, Imam Syaziliyah Salah satu ulama, guru-guru orang-orang Al-Zahar sekarang Masyaikh Al-Zahar berguru kepada beliau secara spiritual Maulana Zaki Ibrahim Beliau mengingatkan agar tidak mengobrol-ngobrol zikir sembarangan Bahkan dalam kitab-kitab beliau Itu tidak sembarangan lafaz zikir boleh dibagi Karena ada beberapa lafaz zikir itu yang sensitif Bisa dijebak bukan oleh malaikat Tapi dijebak-jebak oleh jin-jin syaitan Teman-teman ini bukan perkara sekedar merasakan ketenangan hati Tapi ini perkara langit, bumi, dunia akhirat Maka fanzur benerlah kata Imam Ibn Sirin Fanzuru amman ta'khuzu nadinakum Perhatikan kamu ngambil ilmumu dari mana Maka jika dia dalam ilmu hadis Ilmu hadis itu ilmu yang zahir Hissi samai Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dibaca Itu wajib melalui jalur sama al-alafziz sheikh Mendengarkan kalam guru Atau murid menyetorkan bacaannya Seperti para penghafal Atau yang ketiga, ijazah Guru mengizinkan muridnya membaca hadis Mengajarkan hadis Atau munawallah Hadiah yang isinya juga ijazah Di luar itu Maka dalam ilmu hadis itu do'if Dan itu tertolak maka sama dalam tradisi al-zikir itu lebih ketat lagi tidak boleh mengambil zikir dari kitab yang nemu tidak boleh mengambil zikir dari cara otodidak kecuali zikir-zikir yang guru-guru kita sudah mengijazahkan secara umum seperti ratibul attas, ratibul haddad itu memang masyaih-masyaih ba'lawiyah mereka membolehkan silakan amalkan secara terbuka tapi seperti hizib bahar seperti zikir ismul jalala ismul domir ismul zat dan nama-nama yang lain asmaul husna itu jika tidak diambil dari gurunya dari kolbu gurunya karena dalam kolbu guru inilah kalimah-kalimah itu bersinar kita meminta izin supaya sinarnya menembus mewarisi kepada kita inilah pentingnya ijazah maka orang-orang yang tidak mendapatkan ijazah dalam zikir jika dia tidak kuat melakukan riadah maka dia tidak dapat keberkahannya dia hanya dapatkan pahala tapi tidak mendapatkan al-fait dan al-madad cerrohani limpahan-limpahan rohani tapi siapa yang mendapatkan ijazah zikir walaupun tidak merasakan nikmat zikirnya tapi karena keberkahan kemuliaan kolbu guru yang kolbunya ini bersambung nurnya kepada nabi maka kita masih mendapatkan pancaran dalam kolbu kita inilah yang menyelamatkan banyak murid tapi zikir-zikir di luar ini sangat sulit diselamatkan maka sahabat-sahabat dan karna Allah tidak boleh zikir tanpa ijazah kecuali zikir yang am zikir yang umum ada pun zikir-zikir khusus zikir menarik rezeki nolak bala zikir menguatkan jiwa ketanangan jiwa zikir ma'rifatullah ini harus dengan bimbingan guru yang kita ketemu secara fisik meskipun guru itu bisa mendatangi kita secara rohani tapi ketemu fisik adalah hal yang wajib kecuali kita ini sudah sampai levelnya Sayyidina Uwais Al-Qarni yang beliau cukup dengan merawat ibunya maka namanya cahaya kolbunya terbaca dalam kolbu nabi maka nabi mewasiatkan kepada Omar mewasiatkan kepada Ali wahaya Ali wahaya Omar datangilah orang ini Uwais Al-Qarni mintalah doa kepadanya jika kita emang sudah menjadi Uwais silahkan tapi siapa yang menjadi Uwais Uwais meninggalkan haji umrohnya cuma ingin merawat ibunya karena ibu adalah wasiatullah fil'ar wasiat Allah di bumi maka itu pun juga pancaran dari kenabian sahabat-sahabat yang akan Allah jaga kolbu jaga pikiran jaga keselamatan kewarasan kita bergurulah kepada orang yang hidup yang ma'zun an-syeikhin ma'zun yang dapat izin dari guru yang bersambung sanatnya kepada Rasulullah s.a.w. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati